Intro Tim medis mengevakuasi para penumpang korban tergelincirnya kereta api bawah tanah di New York, Amerika Serikat. Sejumlah penumpang yang berhasil selamat mengalami syok dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. 20 orang terluka akibat peristiwa ini. Kecelakan kereta yang saling bergesekan terjadi pada kami sore waktu setempat. Tabrakan menyebabkan gangguan jadwal perjalanan kereta pada jam sibuk di kota New York yang menjadi kota terpadat di Amerika Serikat. Belum ada laporan terkait korban jiwa, namun kecelakaan juga membuat ratusan penumpang dari sejumlah jadwal kereta lainnya harus dievakuasi. Terima kasih telah menonton!